ketemu lagi bersama kawan terbi kali ini saya mau memberikan video tentang pengecetan dan untuk pengecetan ini kita menggunakan cet dulak dan proses dari awal sampai akhirnya silahkan anda tonton di video ini jangan di skip karena tahapan demi tahapan kita berikan di video ini ini adalah di belakang saya bangunan baru habis acian dan proses demi prosesnya kita dokumentasikan dan jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk anda bisa subscribe di channel Fosan Harbi bosku ya karena ini kita menghadap matahari silau ya jadi mata harus seperti ini bosku oke ya untuk pengaplikasiannya di belakang saya seperti ini ya ini sudah pengecetan di bagian luar dan untuk informasi selengkapnya bisa tonton video ini dari awal sampai akhir oke ini adalah bangunan toko sebelum kita melakukan pengecetan bosku jadi ini masih baru ini bagian dalam toko tadi bosku ya seperti ini kondisinya bagian dindingnya sudah acian ada tiang di tengah dan juga dak beton di atas ya jadi bukan pelapon gipsum atau triplek ya nah sebelumnya kita tutup dulu menggunakan isolasi kertas bagian bagian-bagian yang tidak kena cat seperti tempat lampu ini bos ya saklar lampu dan juga colokan-colokan terus gagang pintu akan kita tutup dulu bosku nah ini kita perlihatkan sebelum pengerjaan bosku bagaimana proses pengerjaannya nah jadi yang pertama adalah pengamplasan bosku kita amplas dulu dindingnya nah biasanya saya melakukan pengamplasan itu setinggi kurang lebih 2 meter atau sedapatnya tangan untuk bagian bawah ya jadi di atas kami tidak amplas jadi berusus bagian bawah aja ya nah amplasnya pun kita menggunakan manual aja bosku ya karena juga aciannya terlihat bagus jadi tidak perlu menggunakan mesin nah ini untuk cat kita sudah mempersiapkannya bosku oke kita lanjut ukuran air dan juga cat dasarnya bosku ya ini sudah dimasukkan air oke dan untuk bagian bawahnya kita lapisi terpal dan juga plastik cor agar cat tidak terpercik kebawah dan untuk pengaplikasian cat dasarnya kita menggunakan manual menggunakan roll ya untuk menutup pori-porinya oke proses pengacetan dasar menggunakan manual ya pengacetan roll dan cat mau ilet yaitu bucete bucete mau ilet cat dasarnya untuk cara mencampur cat dasar ada di video di channel poza harbi jangan lupa like share dan subscribe channel poza harbi bosku ya bagaimana hasilnya itu akan kita lihat di akhir video untuk pengaplikasian kita menggunakan dua roll sudah hampir selesai bagian sisi satu oke ini sudah kita cat dasar dinding dan bagian atasnya tinggal sedikit lagi oke nah di sisi sini yang belum ada satu petak setengah ya yang belum dicat dasar oke oke selesai untuk pengacetan dasar bagian dalam ya sampai di plafon atau di duck selanjutnya kita akan langsung melakukan pengecetan lapis menggunakan spray gun multi pro dan untuk catnya kita menggunakan dulak pental light warna black mica ya dop warnanya hitam dop ya oke bagaimana prosesnya langsung aja kita tonton videonya sampai habis bos jangan lupa like share dan subscribe channel Fawzan Harbi simak kita bersiapan untuk pengecetan pelafon ya ada 4 blok pelafon yang mau dicat untuk untuk mengawali pengecetan kita bagian atas pelafon dulu dan untuk pengecetan yang di atas kita menggunakan simchat multi pro dan juga kita pakai dulak pental light ya untuk interior untuk warnanya ini warna black mica yang sudah ada kita review di video di channel ini bosku ya bisa dilihat review chat tentang black mica jadi saya tidak bahas chatnya cuma saya sampaikan aja ini adalah mereknya doula warnanya black mica hitam ya hitam dop atau matte ya nah yang akan kita chat bagian sini ya bagaimana proses pengecetannya langsung aja kita tonton videonya bosku ini kita bikin konten lagi pengecetan black mica ya ini warnanya menggunakan mesin multi pro seperti ini ya oke nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa bosku ya tonton terus videonya sampai akhir jangan lupa like share dan subscribe channel Paujan Harbi bosku selamat menikmati untuk bagian atas sudah selesai bosku lanjut bagian bawah selamat menikmati oke bosku ini bagian dalam sudah selesai ya jadi saya review lagi bagian dalam yang pertama kita sudah melakukan pengamplasan kemudian pengecetan dasar dan pengecetan lapis dan untuk warna dindingnya kita warna hijau yang sudah kita review di video yang lain bisa kunjungi channel Youtube Paujan Harbi bosku dan untuk juga dan warna kuning tiang ini bosku ya juga sudah kita review catnya apa bisa ditonton dan juga untuk pelapon ya pelapon kita warna hitam dop ya ini juga sudah kita review warna catnya merek catnya nah ini juga bisa anda tonton di channel Faujan Harbi ya nah ini seperti ini ya oke ini posisi bagian di dalam ya oke ya seperti ini bosku tinggal pintu aja lagi di akhir kita akan selesaikan oke bosku ya jadi ada pertemuan kuning dan hitam dan juga hijau untuk dindingnya nah hijaunya kodenya namanya apa bisa lihat di video yang lain di channel Faujan Harbi bosku dan pasti jangan lupa like share dan subscribe channel Faujan Harbi ini juga rekomendasi warna yang pas untuk anda ini adalah bangunan toko bosku ya toko di pinggir jalan nah ini ya pinggir jalan ini toko baru proses pengecetannya dari awal sampai akhir ada di video ini bosku oke kalau mau lihat video selanjut video yang lain bisa nyalakan lonceng notifikasinya ya oke bosku terima kasih jangan lupa subscribe sekali lagi bosku ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini proses pengecetan dinding warna hijau bagian luar ya jadi sekali lagi saya informasikan kita pengecetan ini menggunakan dulak yang eksterior dan di video selanjutnya juga akan kita review chatnya dan ini pengaplikasiannya menggunakan spray gun multi pro dan bagian bawah kita menggunakan scaffolding bagus jajar langsung geng dan untuk pengaplikasiannya ini seperti ini ya sangat cepat masku oke bosku ini bagian luarnya seperti ini yang bagian atas kita chat warna biru warna hijau dan di duck les duck kita kuning di tiang kita kasih warna kuning dan di pelapon duck kita kasih biru jadi dua warna ya kuning dan juga hijau maaf kuning dan juga hijau nah mungkin ada di langit-langit seperti ini bosku seperti ini mungkin kita kasih warna kuning atau warna hitam nanti bosku ya nah seperti itu dan ini kita mau melakukan proses finishing oke ya nah seperti ini bosku untuk bagian luarnya oke bosku ini kita mengakukan pengecetan angin-angin ya warna hitam selamat menikmati terima kasih terima kasih